Intro Mengantisipasi risiko-risiko yang dapat terjadi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar workshop manajemen risiko SPBE yang dilaksanakan di Ruang Ahlakul Karima, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang pada selasa 14 Maret 2023. Intro Hari ini Dinas Komunikasi melakukan kegiatan untuk manajemen pengelolaan SPBE. Jadi kegiatan ini adalah sangat penting sekali untuk memitigasi risiko-risiko terkait dengan SPBE yang ada di perangkat daerah. Jadi seyogianya hari ini memang diikuti oleh 27 perangkat daerah yang akan hadir pada kegiatan hari ini. Dan rasumber juga kita datangkan juga dari tim yang memang memiliki kompetensi untuk melakukan penyusunan dokumen manajemen risiko SPBE. Tentunya saya berharap bahwasannya perangkat daerah yang sudah hadir pada kesempatan hari ini dapat melakukan litigasi risiko yang kemungkinan akan terjadi di SPBE di lingkup perangkat daerah. Intro Pada kesempatan ini, narasumber memaparkan risiko-risiko apa saja yang dapat menjadi penghambat pencapaian sasaran SPBE yang ada di Kota Tangerang. Intro Seperti yang kita tahu bahwa arah dari penerapan SPBE itu sudah banyak digaungkan oleh Pak Presiden juga dan melalui PPRES 95. Seperti itu, lalu juga ada arahan terkait dengan manajemen risiko SPBE ini sesuai dengan Permen PAN 5 tahun 2020, yaitu terkait dengan pedoman manajemen risiko SPBE. Jadi ini adalah pengelolaan manajemen risiko yang sifatnya tematik. Sebetulnya di Kota Tangerang sendiri itu sudah melakukan penerapan manajemen risiko secara umum di organisasi. Hanya yang kegiatan hari ini kita lebih spesifik membahas risiko-risiko apa saja sebetulnya yang bisa menghambat pencapaian sasaran SPBE yang ada di Kota Tangerang. Dengan adanya workshop ini, diharapkan tidak hanya memahami terkait resiko SPBE, tetapi juga menjadi pemahaman untuk penerapan manajemen risiko di dalam organisasi. Meminimalisir dampak yang bisa menghambat pencapaian sasaran SPBE tadi, bagaimana misalkan akan ada potensi bahwa data itu disalahgunakan, atau data itu dicuri, atau mungkin infrastrukturnya tidak mendukung. Nah hal-hal seperti itu yang sebetulnya harapannya masing-masing pemilik risiko itu sudah tahu bagaimana menindak lanjutinya, bagaimana upaya penahanannya supaya kendala-kendala yang bisa menghambat penerapan SPBE itu bisa terkelola dengan baik. Terima kasih.